hai 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 baiklah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat bagi semuanya pada hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua atau minggu yang ketiga ya tapi pertemuan kita yang kedua nah kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah menggambar teknik tapi sebelumnya sebelum kita masuk ke materi kemarin ada yang bertanya tentang apa ya tentang pelajaran kita itu apakah seperti arsitek tetapi saya cari lagi kok enggak ada dihapusnya baik kemarin yang tanya saya lupa ya jadi jadi apa yang kita pelajari di dalam mata kuliah ini adalah konsep-konsep dasarnya saja seorang arsitek seorang sipil itu kan juga pandai menggambar di di teknik mesin di teknik industri itu juga ada menggambar teknik hanya saja dia fokusnya bisa langsung ke ke arah ke arah bidang keilmuannya tetapi kalau di elektro nanti kita mengenal konsep-konsep dasar di dalam menggambar tentu arahnya arah di dalam menggambar teknik dari elektro ini tentu biasanya ke instalasi bagaimana cara menggambar instalasi listrik gitu ya bagaimana simbol-simbolnya itu sebetulnya nanti implementasinya itu di mata kuliah instalasi listrik hanya saja disini kurikulum itu tidak disediakan nah baiklah jadi di mata kuliah ini kita hanya mempelajari konsep-konsep dasar dari menggambar menggambar teknik supaya nanti ketika Anda terjun ke masyarakat itu sudah tahu sudah paham konsepnya oh ini ternyata misalkan garis alat-alat menggambar itu yang baik adalah semacam ini meskipun saat ini alat-alat menggambar itu lebih banyak menggunakan software ya seperti AutoCAD CAT ataupun SketchUp gitu kan nah itu lebih-lebih simpel lebih murah baiklah kita akan share screen terlebih dahulu untuk materi hari ini yaitu huruf dan garis ya sudah tampil ya saya share screennya sudah Pak oke hari ini kita akan membahas tentang standarisasi huruf dan garis capaian pembelajaran hari ini yaitu mahasiswa atau Anda itu memahami jenis-jenis garis ini penting sekali di dalam menggambar teknik ya memahami jenis-jenis garis kemudian penggunaannya dan mampu menggambarnya kemudian memaham mahasiswa memahami jenis-jenis huruf dan mampu menggambarnya mahasiswa membuat kepala gambar atau biasa disebut dengan etiket kepala gambar ini topik hari ini adalah standarisasi huruf standarisasi garis huruf dan standarisasi blok judul kemudian nanti ada tugas pertama yang harus Anda buat untuk hari ini perlu diketahui bahwa di dalam menggambar teknik itu kita harus mengenal jenis-jenis garis ada tipe 6 jenis garis di dalam menggambar teknik yang pertama adalah tipe A ini disebutkan tipe A sampai tipe F gitu ya jadi tipe A itu digunakan untuk membuat garis gambar yang tampak langsung oleh mata kemudian tipe B itu digunakan untuk garis proyeksi garis ukuran, garis petunjuk, garis arsir, dan garis batas kemudian ada tipe C itu digunakan untuk membuat garis gambar yang tidak tampak langsung oleh mata kemudian ada tipe D itu digunakan untuk garis imajiner lalu tipe E ini digunakan untuk garis tengah atau garis umbu dan tipe F itu digunakan untuk garis bidang potong jadi ada sekitar 6 jenis garis yang perlu Anda ketahui nah ini contoh-contoh dari garis tipe-tipe tadi jadi tipe A yang digunakan untuk membuat garis gambar yang tampak langsung oleh mata umumnya itu dibuat dengan menggunakan garis lurus jadi deskripsinya di sini tipe A ini adalah garis tebal kontinu garis yang tebal biasanya kalau kita menggunakan rapido itu menggunakan nomor 0,5 atau 1 nah itu tipe garis, garis tebal kontinu itu tipe A kemudian tipe B tipe B kalau dari definisinya untuk garis proyeksi kemudian bisa garis ukuran garis petunjuk, garis arsir, dan garis batas itu bisa menggunakan garis yang tipis garis tipis kontinu biasanya setengah ini misalnya kalau yang garis tipe A ini kalau kita menggunakan rapido bisa menggunakan yang nomor 1 ya bukan 0,5 cuma yang tipe B ini kita garis tipis kontinu itu menggunakan setengah yang agak tipis bisa menggunakan kalau pensil ya menggunakan yang versi H gitu ya tipe H itu kemudian tipe C semacam ini jadi tipe C itu garis tebal putus-putus garis tebal putus-putus ini digunakan untuk apa? ini digunakan untuk membuat garis gambar yang tidak tampak langsung oleh mata ya biasanya ya kalau kita menggambar menggambar misalkan media atau balok gitu ya balok kalau yang tidak tampak oleh mata misalkan dari sisi belakangnya itu bisa digambar dengan menggunakan garis tebal putus-putus kemudian tipe C kalau misalnya ini balok gitu ya misalnya HP gitu kan kalau HP semacam ini kan kita tidak tampak sisi belakangnya ini tidak nampak otomatis dia menggunakan garis putus-putus kemudian yang tipe D ini garis tipis putus-putus dengan menggunakan ukuran setengah ketebalannya kemudian tipe E itu garis putus-putus titik 1 per 3 lalu ada tipe F itu garis tebal putus ujungnya ujung-ujungnya jadi ada garis tebal kemudian putus garis putus garis panjang putus kemudian ada kalau kita teruskan ya itu ada garis panjang terus kemudian putus ujungnya garis lagi putus ujungnya ini tipe-tipe garis yang perlu kita ketahui di dalam menggambar teknik dan nanti ketika Anda menggambar itu tentu harus disesuaikan dengan tipe-tipe dari garis ini tipe-tipe dari jenis-jenis garis ini nah prioritasnya bagaimana prioritas di dalam menggunakan garis itu bagaimana jadi bila ada dua garis atau lebih yang berbeda-beda jenisnya misalkan kita membuat satu balok atau satu gambar kemudian disitu ada dua garis atau lebih yang berbeda-beda jenisnya yang saling berimpit maka penggambarannya itu harus dilaksanakan sesuai dengan prioritas seperti berikut jadi yang pertama yang perlu kita urutkan prioritas utama di dalam menggambar garis ini adalah garis gambar tampak tipe A yang pertama tipe A kemudian garis gambar tampak tipe C kemudian garis bidang potong itu menggunakan tipe F kemudian kalau garis tengah atau garis sumbu itu tipe E lalu disini garis proyeksi ukuran penunjuk biasanya ada tanda panah penunjuk itu berupa ukuran itu menggunakan tipe B kemudian garis imajiner garis imajiner itu garis bantu lah istilahnya imajiner itu menggunakan tipe D jadi ini prioritas yang perlu kita gunakan yang kita prioritaskan ketika kita menggambar garis atau menggambar suatu objek jadi tidak harus berurutan tidak harus berurutan dari A sampai F tapi ini prioritasnya A, C, F, E, B, D kemudian kita masuk ke pengukuran atau dimensioning jadi ada beberapa anggota dari pengukuran yang pertama adalah garis proyeksi yaitu projection line kemudian ada garis ukuran dimension line kemudian ada garis penunjuk leader line lalu yang keempat adalah ujung garis ukuran termination of dimension line kemudian ada angka ukuran dimension line jadi kita bahas satu persatu disini apa sih sebetulnya anggota dari pengukuran itu jadi ada garis proyeksi yang pertama garis proyeksi dan garis ukur dan garis ukuran jadi garis proyeksi ini itu kalau kita gambar ini adalah semacam ini proyeksi jadi ada panah panah dua panah ini ada garis kemudian di ujung-ujungnya ada panah ini disebut dengan garis ukuran sedangkan disini ada garis strip ini ada garis di atas tanda panah setiap ujung-ujungnya itu ada garis proyeksi disebut dengan garis proyeksi kalau kita ingin menggambar suatu ukuran kita membuat denah denah rumah itu ya luasnya biasanya garis ukuran ini diletakkan di dalam garis ukuran ini hanya garis proyeksi untuk memproyeksikan dari sisi sisi gambar ujung ke ujung itu garis proyeksi lalu untuk garis petunjuk sendiri garis penunjuk garis ini digunakan untuk menghubungkan sebuah catatan yang menerangkan fitur khusus seperti nama, sudut, dan ukuran itu menggunakan garis penunjuk garis penunjuk ini biasanya digambar pada sudut yang tidak kurang dari 30 derajat dari garis horizontalnya misalnya ini untuk menunjukkan suatu objek gambar ini ada sebuah lingkaran separuh lingkaran kita bisa menggambarnya garis petunjuk semacam ini jadi tidak kurang dari 30 derajat jadi bentuknya tidak 45 derajat tapi tidak kurang dari 30 derajat agak lebih lancip lagi nah disini jadi bentuk-bentuknya semacam ini bentuk dari garis penunjuk bisa diberi ujungnya diberi panah ataupun dia tidak jadi untuk menunjukkan suatu objek gambar kalau sebelah kanan sendiri ini yang paling kanan ujung ini ini untuk menunjukkan contoh untuk menunjukkan garis penunjuk untuk menunjukkan garis ukur misalnya di dalam ini kita tunjukkan disini 5 mili misalkan ya diberi disitu dikasih huruf atau angka berapa berapa lebarnya ukurannya berapa bisa digambar semacam itu kemudian ada garis penunjuk lalu disini ada garis mana tadi penunjuk lagi nah ini ada lagi garis penunjuk ya jadi garis ini diakhiri dengan sebuah diakhiri dengan sebuah garis horizontal dengan sebuah catatan di ujungnya jadi ada garis miring tidak kurang dari 30 derajat kemudian ada garis horizontal horizontal gini ya setelah gitu kan yang yang apa menyamping itu garis horizontal nah kemudian di ujungnya di ujung garis horizontal ini itu diberi catatan misalkan menunjukkan ukuran misalkan 5 cm dan lain sebagainya jadi pada ujung yang lain bisa ditambahkan dengan sebuah titik atau sebuah tanda panah ini contohnya kalau ada dua cara ya di dalam membuat garis penunjuk ini bisa menggunakan panah untuk menunjukkan objeknya atau bisa menggunakan titik kalau kita menggunakan titik tentu titiknya ini harus mengenai objek gambar bukan di tepi gambar ya tetapi kalau kita menggunakan menggunakan apa panah itu kita kita letakkan di kalau objeknya objeknya dua dimensi atau tiga dimensi ya nah ini bisa di di tepi gambarnya di tepi apa namanya tepi garisnya atau di dalam objeknya jadi tergantung kita boleh keduanya sama-sama sebetulnya boleh boleh saja keduanya kita gunakan jadi di dalam menggambar garis penunjuk ini itu digambar dengan garis tipis kontinu jadi dengan menggunakan yang ukuran setengah ya tadi ya untuk jadi menggunakan tipe-tipe B garis penunjuk digambar dengan garis tipis kontinu dengan tanda anak panah di ujungnya jadi garis penunjuk ini harus dalam arah menuju pusat lingkaran jadi ini bisa di tepi garisnya objek atau mengarah ke dalamnya dalam objek umumnya kalau menggunakan panah kita menunjukkannya ke dalam di tepi cukup sampai tepi objek saja tetapi kalau dia menggunakan titik ujungnya ini tanda panahnya ini diganti titik bisa masuk ke dalam ke tengah lingkarannya untuk menunjukkan suatu objek ditanda panah di ujungnya nah kemudian disini ada ujung garis ukuran ujung dari garis ukuran itu diberi tanda panah tertutup atau terbuka atau garis miring 45 derajat ini umumnya untuk membuat sebuah garis ukuran diberikan tanda panah kalau kalau tadi jadi disini seperti contohnya disini garis ukur ini garis ukuran ini itu garis stripnya proyeksinya ini bisa diubah bisa diberikan diganti dengan garis 45 derajat dan panahnya bisa modelnya tidak harus seperti ini macam-macam disini jadi di ujung dari garis ukuran diberi tanda panah bisa tertutup tanda panah tertutup itu yang hitam ini atau terbuka tanda panah terbuka semacam ini atau bisa juga dengan menggunakan garis miring kita tetap menggunakan garis lurusnya kemudian kita kasih garis miringnya garis miring 45 derajat ini ujung garis ukur kalau kita ingin menggambarkan berdasarkan gambar teknik menggunakan gambar standar SNI yang harus dipenuhi yang harus kita ketahui disini ujung garis ukur nah ini ada beberapa metode di dalam pengukuran ada dua metode pengukuran sebagai berikut yang pertama line system jadi disini line system itu nilai ukuran itu diposisikan sejajar dengan garis ukuran dan ditulis di atas garis ukuran contohnya gambar sebelah kiri gambar sebelah kiri ini jadi ini ini standarnya adalah line line system kalau unidirectional system itu nilai ukuran diposisikan di tengah garis ukuran dan ditulis secara horizontal nah semacam ini sebelah kanan gambar sebelah kanan jangan salah nanti kalau kita letakkan di atas garis ukuran berarti posisinya harus mengikuti garis ukuran tadi kalau garis ukurannya itu horizontal tentu kalau diletakkan di atasnya maka harus sesuai dengan garis horizontal kalau dia letakkan vertikal kalau di atas garisnya penulisannya berarti posisinya harus sesuai dengan posisi dari garis ukurnya nah tetapi kalau kita menulisnya berupa unidirectional system kita buat modelnya tulisan angkanya ukuran nilai ukurannya diposisikan horizontal semua secara horizontal semacam ini ini contohnya yang gambar sebelah kanan ini metode pengukuran kalau kita menulis atau menggambar dengan menggunakan metode ini nah itu tadi tentang ukuran garis kemudian kita lanjut ke standarisasi huruf jadi seluruh huruf kalau kita menggambar teknik seluruh huruf itu harus ditulis secara kapital jadi huruf besar semua huruf besar semua ini ya jadi ini ada angka-angka ini adalah proses menggambar huruf sebetulnya disitu ada satu berarti misalkan kita menulis huruf A A berarti kita dari atas ke bawah bagian kiri kemudian ini kanan kemudian tengahnya kalau B bagaimana B itu kalau kita lihat disini urutannya satu kemudian dua tiga ini dua ya dua ini gambarnya adalah satu dua dari bawah jadi satu dari bawah seret garis semacam ini kemudian kita semacam menggambar E menggambar huruf E cuma nanti tahapan kelimanya itu tinggal menggabungkan disitu ya jadi satu dua tiga empat kemudian digabungkan dengan bagian kelima ini seterusnya ini seluruh huruf harus ditulis dengan menggunakan kapital ketika kita menggambar nah ini ada standarisasi huruf yang harus kita penuhi jadi tinggi huruf itu antara 2,5 kemudian 3,5 5,7,10,14 dan 20 mili milimeter ukuran ya maksimal 20 milimeter ya tergantung dari gambarnya juga tapi disini di standarisasi hurufnya berdasarkan standar huruf yang digunakan itu adalah 20 mili puluh besar kecil sampai besar jadi yang mulai kecil ini ada 25 kemudian di atasnya ada 3,5 kemudian ada 5 mili kemudian ada 7 10 14 sampai ke 20 ini standarisasi huruf yang ada yang harus diketahui kemudian kemiringan huruf kemiringan huruf 75 derajat ada A, B ditulis berdasarkan dengan kemiringan 75 derajat jadi tidak lurus-lurus amat tetapi juga tidak miring-miring amat standarnya ini kurang lebih 75 derajat lalu ada garis tepi nah ini bagaimana cara menggambar garis tepi untuk A3 dan di atasnya A3 ke atas jadi misalnya disini ini adalah garis yang luar ini adalah kertas gambarnya ini adalah kertas gambarnya berarti kalau kita menggambar garis tepinya bagian kanan itu adalah 10 mili kemudian ini ada 10 mili atas bawah atas bawah kanan itu 10 mili kemudian bagian kiri itu adalah 20 mili yang perlu kita ikuti standar garis tepi ini atau dikenal dengan referensi grid ada yang intinya yang sebelah kanan itu dari dari kertas gambarnya itu ada space 20 mili garis tepinya sebelum kita menggambar ini perlu ini perlu sekali ini garis tepi lagi bisa juga kalau modelnya ini garis tepi untuk yang ukuran A4 dan di bawahnya kalau ukuran kertas itu A4 dan di bawahnya lebih kecil lagi gitu ya di bawahnya itu ini modelnya adalah portrait portrait kemudian sebelah kiri itu 20 mili atas bawah kanan kalau dia A4 dan di bawahnya itu 5 menggunakan 5 tetapi kalau yang A3 tadi A3 ini menggunakan 20 kiri atas bawah kanan itu 10 ini yang perlu kita pahami nanti kepala gambarnya ada di sini kalau kita menggunakan A4 dan modelnya portrait nah ini jadi setiap menggambar teknik itu perlu adanya etiket atau kepala gambar biasanya blok judul jadi etiket ini dibuat di sudut kanan bawah kertas gambar isinya apa di dalam etiket ini etiket etiket ini berisi yang pertama judul gambar supaya nanti orang itu paham perlunya ada etiket ini seorang engineer itu paham ini gambar apa sih potongan mesin misalkan itu bisa dilihat di judul gambar kemudian ada nama yang membuat gambar siapa yang menggambar nama instansi yang menggambar itu bekerja di instansi mana kemudian ada nomor gambar nomor gambar ini perlu versi pertama misalkan versi satu gambar ini adalah versi satu versi dua revisi ketiga revisi keempat dan seterusnya jadi perlu itu di dalam gambar kemudian tanggal selesai menggambar itu juga diperlukan tanggal diperiksa dan nama yang memeriksa kemudian ukuran kertasnya apa proyeksi yang dipakai pada gambar satuan ukurannya apa bisa milih ataupun senti nah itu kan nah umumnya disini juga ada satu tambahan biasanya skala ya ukuran skala skala dari gambar itu harus dimasukkan di dalam etiket sebetulnya ada satu satu kolom lagi bagian bagian kolom dimana disitu menunjukkan apa namanya skala jadi kita bisa baca satu banding seratus misalnya berarti satu itu di kondisi sebenarnya seratus itu di kondisi yang ada di gambar diperkecil seratus kali maksud dari proyeksi itu apa proyeksi itu apa nampak gambar jadi disini kalau kita lihat contohnya proyeksi ini kan tampak gambarnya gambar yang dilihat itu proyeksinya misalkan gambar objek yang digambar itu modelnya seperti apa ini ada skala ini pada bagian skala disitu proyeksi proyeksinya model gambarnya proyeksi depan tampak depan objek gambarnya tampak depan atau tampak samping dan lain sebagainya proyeksinya lalu ini kalau skala tadi masuk ke dalam ini seharusnya ada skala satuan semacam inilah model dari etiket kepala dari judul judul kepala jadi proyeksi yang dipakai pada gambar satuan ukurannya apa proyeksinya bagaimana nah ini contohnya standar dari etiket yang dipakai digambar oleh siapa diperiksa disetujui ini peringatannya apa satuannya apa tanggal selesai menggambar skalanya kemudian ini biasanya proyeksi ya proyeksinya kemudian ini instansinya kemudian ini nama gambarnya ya nama gambar itu disini biasanya disini nomor gambar ini ada nomor gambar berapa kemudian NIM kalau ada mahasiswa NIM-nya berapa nah ini proyeksinya kalau dilihat dari atas dari bawah dari samping modelnya seperti apa kemudian ini ukuran-ukuran dari etiket ya jadi ada 65 70 35 15 untuk instansi itu 65 untuk judul 70 untuk NIM 35 nah ini sudah ada jadi kita harus mengikuti ukuran semacam ini ukuran gambar seperti ini nah ini tugas yang pertama sebelum kita ketugas ada pertanyaan jadi tugas kita tugas untuk minggu depan ya ini tugas minggu depan nanti dikumpulkan di e-learning akan saya berikan kolom kolom di e-learning untuk mensubmit tugas jadi tugas pertama ini adalah Anda mempersiapkan dulu daftar alat yang digunakan yang digunakan untuk tugas ini yaitu pensil mekanik 0,5 isi pensil mekanik HB dan 2B penghapus pensil buku gambar A3 panjang 30 cm mistar segitiga mistar set segitiga 12 atau 15 malhuruf 3 mili dan 5 mili kemudian ada jangka besar ini daftar alat yang digunakan dalam tugas pertama alat-alat ini bisa Anda peroleh yang recommended yang menurut saya recommended yang biasa mahasiswa belanja di sebelum-sebelumnya itu di toko ikhlas nanti akan saya share tokonya sambil Anda main-main di sana bermain-main di kota ya letaknya agak-agak jauh di kota nanti akan saya share lokasinya melalui telegram kemudian semacam inilah ini ya semacam ini ini ada jangka besar ada penghapus ada penggaris ada mal kemudian segitiga set nah itu di toko ikhlas ini yang recommended menurut saya harganya juga agak terjangkau nanti Anda bisa ke sana kemudian Anda apa tugasnya di sini tugasnya adalah Anda menggambar garis macam-macam garis nanti akan saya share juga teknik menggambarnya karena kan di sini kalau kita menggambar teknik ini kan belajar teoretisnya prakteknya yaitu melalui tugas-tugas ini dan melalui tutorial yang akan saya share via YouTube nanti kalau misalkan ada tugas seperti ini akan saya share bagaimana sih cara menggambar misalnya garis semacam ini yang sesuai standar nasional SNI jadi Anda menggambar objek gambar semacam ini dengan alat-alatnya adalah yang sudah terdaftar di sini nanti Anda scan hasilnya hasil gambar Anda Anda scan yang rapi yang bagus yang mudah dibaca kemudian Anda upload ke e-learning pada kolom yang sudah disediakan nah dari sini ada pertanyaan kemarin ada yang bertanya tentang e-book e-book sudah saya share di e-learning silahkan di-download ada satu yang tidak dapat kemarin satu satu referensi yang yang tidak didapatkan hanya dua yang Anda bisa download di sana nanti akan saya share satu lagi mungkin bisa Anda download lagi nanti di sana referensi menggambar teknik oke ada pertanyaan sebelum yang belum diperken baru ada rekomendasi enggak yang apa yang tidak diperken baru iya oh iya yang tidak diperken baru kurang tahu juga kalau yang tidak diperken baru tapi yang setahu saya untuk yang ini yang tinggalnya diperken baru ini di toko nanti saya set toko ikhlas namanya di situ lumayan biasanya mahasiswa belanja di sana untuk menggambar teknik ini alat-alatnya ini mungkin Anda bisa bisa cari di kota masing-masing ya kalau Anda tidak tinggal di kan baru yang jelas biasanya ini mereknya staedler yang bagus itu ya staedler ini 2B ini penggarisnya penggaris yang yang nampak jangan yang tidak tampak kemudian jangka besar coba Anda bisa dicari di toko buku terdekat di kota Anda kalau di ikhlas ini kata mahasiswa harganya agak lumayan sesuai kantong mahasiswa daripada di Gramedia ataupun di yang lain dan di situ lengkap oke ini tugasnya sudah saya share di e-learning bisa Anda download nanti bagaimana cara menggambar ini jadi kertasnya A3 ya A3 disini buku gambarnya A3 nah ini ukurannya berapa nah ini ada ukurannya misalkan gambar kiri paling atas itu ya ada 5 itu berarti 5 mili ukuran antar garis ini artinya dari garis dengan garis itu 5 mili nah ini ada gambar ada ukuran 10 nah itu garis dengan garis 10 mili nah nanti tinggal menyesuaikan saja Anda disini ada 10 mili nanti tinggal menyesuaikan kotak besarnya ini tinggal menyesuaikan dari ukuran ini ada berapa garis kita medianya itu apa gambarnya satu satu kotak ini berapa senti jadi yang jelas ini harus sesuai dengan ukuran itu oke ada pertanyaan kalau tidak ada mungkin kita lanjut gimana satu gambar satu kertas iya satu kertas saja ini semuanya semuanya digambar dalam satu kertas A3 biasanya kan ada buku gambar yang ukuran A3 Anda beli beli buku gambar ukuran itu saja atau bisa juga kertas ukuran A3 juga ada baik baik buku gambar buku gambar buku gambar ukuran A3 dan ini digambar dalam satu kertas kemudian jangan lupa etiketnya harus sesuai ukuran ukuran standar nasional SRI kalau tidak kalau tidak ada mungkin kita bisa lanjutkan kalau ada pertanyaan di diskusi forum diskusi di e-learning dan kita akan lanjutkan minggu depan dengan topik skala ini juga penting karena kalau Anda nanti menggambar denah rumah misalnya kan tidak mungkin kertas saya adalah A3 saya ingin membuat gambar denah sesuai dengan ukuran yang sebenarnya tidak mungkin jadi harus ada pensekalaan di dalam menggambar itu sekala 1 banding 1000 atau 1 banding 10 jadi ukuran 1 itu adalah ukuran sebenarnya dan 10 100 dan lain sebagainya itu adalah ukuran pengecilannya yang ada di media gambar oke kita lanjutkan minggu depan kalau tidak ada pertanyaan melalui zoom untuk hari ini kita lanjutkan diskusi melalui e-learning jadi minggu kemarin ada pertanyaan itu kenapa dihapus itu kan untuk record kemarin untuk record siapa yang pernah diskusi sudah sesuai dengan kontrak kemarin kalau ada diskusi itu nanti ada poin nilainya kalau dihapus ya tidak ingat lagi siapa yang tanya kemarin oke ada pertanyaan absen di e-learning mengenai deadline kemarin belum saya jelaskan deadline pertemuan pertama tidak masuk masuk semua absen itu 30 menit pertama itu waktu tugas deadline tugas bukan deadline absen deadline tugas deadline tugas minggu depan minggu depan oke pak untuk tugas minggu depan jadi kalau ada tugas minggu ini dikumpulkan satu hari sebelum perkulian dimulai jadi terakhir hari selasa kalau jadi satu hari sebelum perkulian dimulai kalau misalkan besok hari ini kuliah berarti terakhir adalah tadi malam selasa malam pukul 11 nanti akan saya share mengenai toko tadi kalau yang Anda bertempat tinggal di pekan baru dan link youtube yang mungkin bisa Anda jadikan referensi di dalam menggambar melalui grup telegram oke terima kasih kalau tidak ada pertanyaan di zoom nanti bisa bertanya berarti satu buku gambar itu ada 6 gambar 1 buku gambar 1 kertas 1 kertas 1 kertas A3 Anda gambar di dalamnya itu ada model gambar semacam ini ada 6 itu boleh dipisah-pisah Pak maksudnya tidak harus sesuai ini misalnya gambar pertama atau berapa jarak baru gambar keluar gitu Pak atau memang harus dempek-dempek gini Pak itu Anda bagaimana cara mengaturnya jadi yang telah yang jelas ini ada ukurannya ada ukuran 5 mili kemudian ada 10 mili misalkan Anda satu bidang A3 gitu ya nanti Anda bisa gambar disini objek yang pertama objek yang kedua agak tengah ya itu tinggal Anda bagaimana cara menyesuaikannya jadi yang jelas A3 itu di dalamnya ada 6 gambar ini kemudian ditambah etiket dan jangan lupa di dalam A3 itu diberi garis tepi garis tepi yang sudah dijelaskan tadi ukurannya kalau A3 itu sebelah kiri 20 atas bawah kanan itu 10 itu kalau ukuran garis tepi tiap gambar ini Pak gimana garis tepi yang mana setiap gambar ini Pak karena ada ukuran lingkaran itu segitiga persegi ini Pak garis ini makanya ini ada sesuaikan makanya disini kan ada di dalam ini harus sesuai gambar ini sesuai gambar ini kan ini ada gambar ini apa sebenarnya saya mungkin akan share yang screen yang lain mana ya ini powerpointnya saja nah disini ini ini kan setiap gambar itu ada ukuran ini ada ukuran jadi garis ini nampak garis annotatednya ini itu kan ukurannya 10 mili jadi setiap setiap garis-garis ini ukurannya 10 mili nanti bidangnya ini itu tinggal Anda menyesuaikan Anda tinggal menyesuaikan yang jelas model gambarnya semacam ini misalkan misalkan kotak di dalam apa namanya garis-garis di dalam ini adalah jumlahnya adalah 4 apa namanya 5 ya garis besarnya ini 1 2 3 4 5 berarti Anda buat 5 persis semacam ini ukuran ini ukuran yang besar ini tinggal menyesuaikan makanya nanti Anda perlu mungkin dari Youtube bisa dijadikan referensi nanti di sana untuk menggambar semacam ini untuk menggambar garis kelihatannya mudah tetapi teknik menggambar ini implementasinya agak lumayan rumit terkadang kita menggambar itu mudah tetapi ketika diimplementasikan kalau yang tidak biasa itu nanti bisa salah-salah itu gambarnya itu tidak sesuai ukuran agak meleset ke tanan agak miring dan sebagainya untuk menggambar teknik itu memang menggambar teknik teknik menggambar itu harus benar-benar detail ini ada ukurannya ini tinggal diukur kalau misalkan ini 5 antar garis ini 5 misalkan disini antar objek ini 5 kemudian disini juga 5 5 berarti sudah berapa 20 berarti disini kalau disitu 5 mili berarti disini 2 cm 2 cm dikalikan 5 2 cm dikalikan 5 berapa itu kan yang bawa warna-warna itu harus beli harus pakai pensil warna juga garisnya atau pakai pensil hitam saja itu terserah anda tetapi disini anda boleh menggunakan warna atau menggunakan satu pensil saja satu warna hitam saja tetapi yang jelas anda bisa membedakan berdasarkan tipe-tipe tadi bagaimana cara menggambarkan tipe-tipe tadi makanya disini ada tugas ada alat-alatnya disini pensil mekanik 0,5 mili kemudian isi pensil mekanik itu ada HB dan 2B ini dibedakan berdasarkan isi dari pensil mekaniknya jadi harus disesuaikan dengan teori tadi teori menggambar ini garis tadi apa merek isi pensil mekaniknya Pak kalau referensi saya bisa Steadler yang bagus itu Steadler umurnya Steadler Pak Steadler Tuh Oke masih ada pertanyaan kalau tidak ada mungkin Anda kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa disampaikan melalui forum diskusi Oke semangat belajar semoga sukses di semester ini semuanya untuk minggu kali ini kita akhiri kita lanjutkan minggu depan dengan materi skala nanti kalau ada masih ada pertanyaan saya tunggu di forum diskusi di e-learning Oke ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh